Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku? Insyaallah kita akan tetap satu Satu tujuan, satu salam Yaitu Islam, iman dan taqwa Insyaallah kita akan senang biasa bersama-sama Saudaraku ada beberapa Pernyataan yang menurut saya sangat berbahaya Dan hari ini untuk NKRI itu sangat berbahaya Apa yang disampaikan oleh saudara Yahya Stakuf ini Sangat berbahaya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia Jangankan kaum muslimin yang ada di Indonesia Di seluruh dunia pun juga berbahaya Pernyataan itu, apa yang disampaikan tentang Islam kita ini Islam Nusantara Islam kita ini adalah Islam yang sejati Bukan Islam abal-abal Model seperti di Timur Tengah Pernyataan ini sangat luar biasa Ingin menciptakan sebuah kegaduhan Pernyataan itu bukan hanya sekedar Dia ingin tampil sebagai Islam Sejati Tetapi ternyata di balis kalimat utuh Tetapi juga ternyata dapat menjaksis bahwa Islam di luar daripada Islam Nusantara Itu tidak ternyata Islam di luar Islam Nusantara itu tidak sejati Islam yang ada di Timur Tengah Itu menurut dia tidak sejati Yang sejati cuma Islam Nusantara Kalimat ini adalah kalimat provokasi Yang menurut saya sangat berbahaya Yang menciptakan kegaduhan di negara Republik Indonesia yang kita cintai Bayangkan Dengan kalimat Islam Nusantara adalah Islam yang sejati Apa yang terjadi setelah itu Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita Yang memakai cadang dispersekusi Bagaimana saudara kita yang berjenggot Yang katakan gokong Bagaimana saudara kita yang memakai Selanajin krat Di olok-olok Bagaimana saudara kita yang memakai jubah Dia anggap bahwa itu pakaian Arab Ini sangat luar biasa Ini saudara Yahya ini Ini membuat batasan Batasan antara Islam di Timur Tengah Dan Islam yang ada di Indonesia Yang ada di Nusantara Pertanyaannya kemudian Dimana letak saudara Ansikman Dia ini lupa Bahwa ternyata Indonesia mengenal Islam Nusantara mengenal Islam Itu dari para pedagang Arab Sejarah ini mengkatak Dan saudara Yahya tidak boleh menyatakan seperti itu Karena manatara dia katakan seperti itu Berarti dia menanggalkan sejarah Kemudian pernyataan yang kedua Menurut saya sangat luar biasa Dan bisa merontokkan akidat kaum muslimin Apa dia katakan Alasannya kenapa Islam Nusantara Sebagai Islam sejati Karena Islam Nusantara Bukan sebagai penaklu Lain dengan di Arab Dan peradabannya Islam datang disana menurut dia Sebagai penjajah Sekarang Pertanyaannya kemudian Dia kena Islam dari mana Apa Islam tumbuh langsung Tiba-tiba muncul di Indonesia Atau tidak Atau bagaimana Islam kan muncul di Arab Dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu kenapa begitu tega Anda mengatakan Ingin menanggalkan rasnya Dan Anda tega mengatakan Bahwa Islam datang di Arab Itu sebagai penjajah Berarti Kalau Anda mengatakan seperti itu Secara tidak langsung Anda mengatakan Ingin mengakui bahwa Anda sendiri pun hari ini mengenal Islam Itu dari sumbernya Dari penjajah Sekarang pertanyaannya Siapa penjajah Apa Anda tega mengatakan Rasulullah ini Sebagai penjajah Sebab Rasulullah Yang membawa Islam ini Tengangian kau saudara Sangat luar biasa Pernyataanmu ini Yang mengakibatkan Terjadinya pengotakan Islam di Indonesia Persaudaraan Islam lumpuh Akibat dari pernyataan Islam Nusantara Ini sangat berbahaya Saya pesan kepada Saudara-saudara Kukau muslimin Dari Sabang sampai Marokin Di seluruh dunia Hati-hati dengan ini orang Dan sangat luar biasa Bisa merontokkan akidat umat Islam Bisa memurtadkan umat Islam Karena kenapa? Pemikiran dia Akidat dia Pemahaman dia Itu berasal dari pemikiran liberal Makanya dari dulu Saya tidak setuju dengan Pemikiran liberal Karena kenapa? Mereka ingin mengugat Al-Quran Ini pesan saya kepada kita semua Hati-hati dengan pemikiran liberal Karena orang ini Sudah terpontaminasi Dengan pemikiran liberal Sekarang jatuh Melahiran khasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!